adalah bangsa pilihan sedangkan selain Yahudi adalah bangsa rendah jadi mereka melihat kita itu bangsa rendah bawalah yaudu paling top ya jadi setelah itu ishaq alaihissalam ini sudah dijelaskan bahwa mulai dari ishaq dan ishaq disebutkan dua sifat yaitu soleh dan diberkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi semua nabi pada dasarnya soleh ada gak nabi yang gak soleh? gak ada jadi disini kita sudah tahu benang merahnya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan nah ini memuliakan Bani Israel karena memang banyak nabi dari Bani Israel itu poinnya ketika orang-orang soleh itu banyak pada Bani Israel Allah muliakan dan pada awalnya mereka juga orang-orang soleh tapi sekarang apakah orang-orang soleh? tidak jadi mereka Allah muliakan dan itu dicatat dalam Al-Quran ya baru setelah itu Yaakub alaihi assalam nabi Yaakub punya anak berapa? dua? dua belas bapak disini ada gak yang punya anaknya dua belas? jualah saya punya teman bapak di polok dia tujuh belas persaudara satu ibu tapi dia ceritanya lucu jadi saking mudahnya ibunya lahiran suatu hari ibunya mau ganti lampu udah sakit perutnya mau apa-apa mau lahiran disini yaudah gak lama saya tuh lahiran saking gampangnya orang dulu gak ada sesar-sesar bener bang? kalau sekarang aku pakai sesar anak satu sesar anak dua sesar tapi kelebihan sesar itu bisa nyesuaiin tanggalnya aneh mau anak lahir aneh anak lahir tahun bulan tiga tanggal tiga 2023 tanggal empat bulan empat dua ribu dua empat pas menilu ya ya jadi ini hadis sahih bahwasannya Rasulullah AS mengatakan sosok yang mulia itu adalah anak dari sosok mulia anak dari sosok mulia siapa itu? ya Yusuf bin Yaqub bin Ishaq bin jadi empat sosok ya karakter ini semuanya mulia gimana Allah tidak memuliakan badan Yusuf jelas Ibrahim Nabi anaknya Ishaq Nabi anaknya Yaqub Nabi anaknya Yusuf beruntun ya gak ada masalah kita mengakui bahwa Bani Israel memang memuliakan pada dasarnya pada awalnya ketika banyak Nabi ketika banyak orang soleh dan di zaman Yusuf alaihissalam mulai dijabarkan bagaimana saudara-saudara Yusuf yang mereka ingin membunuh ya namun gak jadi akhirnya dimasuki kemana? kesumur ya wal-kufirwayabatil jubiyal takitku ba'adussayyaratihim kumpumpa'idin kalu ya bana ma'ala kakak ma'ala kala ta'amanna ala Yusuf inna lahu lanaseh dan seterusnya seterusnya dari sini mulai mereka gak soleh jadi jumlah orang soleh banyak tapi orang yang gak solehnya lebih banyak kira-kira gimana? nah misalnya di Bukit Permaini orang solehnya 10 yang gak solehnya 500 misalnya pengaruh kan tapi kalau 500 soleh semua yang 5 gak soleh kebawah gak? nah ini jadi pada awalnya mereka itu baik dan ketika saudara-saudara Yusuf pun walaupun ini mereka akhirnya tawabat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan diabadikan dalam Al-Quran dan selesai dan selesai ini di dalam surah Yusuf sangat jelas dari sini sudah